Ya Pak Mirsa, pada beberapa pekan terakhir, harga sejumlah komunitas dan kebutuhan pokok baga di sejumlah pasar yang ada di Kota Jambi mengalami penurunan dan cenderung stabil. Namun hal ini tidak membuat daya beli masyarakat meningkat secara signifikan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pak Mirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTubers BJek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Roses BJek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Meski harga sejumlah komunitas kebutuhan pokok baga di pasar cenderung stabil atau terjangkau, namun minat beli masyarakat cenderung belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini diungkapkan Pasar Ibu, salah seorang pedagang yang ada di pasar Orduri Kota Jambi. Dirinya menyebutkan, meskipun sejuplah harga komunitas turun, namun pembeli tidak terlalu antusias dan tidak ada peningkatan penjualan yang signifikan pada lapatnya. Pasar Ibu menambahkan, saat ini harga cukup murah jika dilihat dari pembelian bahan untuk pertanian yang mahal seperti pupuk. Namun harga kebutuhan dapur rumah murah dan terjangkau. Saat ini yang mengalami penurunan harga adalah cabai, yang saat ini berkisar di harga Rp 16.000 hingga Rp 20.000 per kilogram. Nah, cabai murah, tomat murah. Kalau cabai tomat murah, cuman bawang sekarang sudah mulai agak naik lagi. Kalau cabai murah deh, tenang lah. Kalau beli, biasanya beli 1 kilo, eh beli 1.4, sekarang belinya 1 kilo gitu kan. Nah, bisa agak tangan sedikit, agak tenang. Kalau Ibu-Ibu ke dapur itu agak tenang. Kalau bawang, tomat, cabai agak murah itu agak tenang lah. Yang naik itu kayak tuntuk, kayak beras, minyak sayur lah. Itu yang sangat terbantu lah. Kalau bisa lagi, turun lagi harga beras sama minyak ini. Lebih senang lagi Ibu rumah tangga kan. Kalau biasanya dana ke dapurnya Rp 1.500.000, bisa jadi Rp 1.500.000 gitu kan. Ibu senang lagi, kantong pun berisi dengan. Oh iyalah, kalau bisa pemerintah, kayak harga-harga sembako, tolonglah. Nah, jangan sampai naik lagi. Kalau bisa tuh turun gitu. Saat ini harga sejumlah komoditas seperti harga bawang merah dan bawang putih berkisar di harga Rp 30.000 per kilogram. Cabai merah Rp 20.000 per kilogram. Cabai rawit Rp 40.000 per kilogram. Tomat Rp 8.000 per kilogram. Jahe Rp 30.000 per kilogram. Sedangkan ayam berada di harga Rp 31.000 per kilogram. Lina Liska, Ronaldo, Cik TV, melaporkan.